Syederalun, petugas KPK membuat gebrakan jelang lebaran ini, yakni melakukan operasi tangkap tangan atau OTT proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direkturat Jenderal Perkeretapian atau DCKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tahun anggaran 2018 hingga 2022 pada Rabu 12 April 2023. Padahal proyek tersebut baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Maret 2023, yakni Jalur Kereta Api Makassar-Pare-Pare. Terdapat 9 proyek tahun anggaran 2021 hingga 2022 yang diduga terjadi korupsi tersebar di Sumatera, Jawa hingga Sulawesi. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membenarkan bahwa jalur kereta api yang dimaksud ikut dikorupsi. Sebagai informasi, proyek kereta api Makassar-Pare-Pare merupakan bagian dari pembangunan kereta api Trans Sulawesi. Dari total panjang jalur kereta api Makassar-Pare-Pare 145 km, yang sudah terbangun adalah sepanjang 120 km. Sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus korupsi di Jenderal Perkeretapian atau DCKA Kementerian Perhubungan. KPK menduga adanya penerimaan swap oleh penyelenggaran negara di lingkungan DCKA Kementerian Perhubungan terkait pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah yakni Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa Sumatera dalam kurung waktu tahun 2018 hingga 2022. Juhanis Tanak mengatakan tim lembaga antiraswa itu berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar sekitar 2 miliar 27 juta rupiah dan 20 ribu dolar AS.